Ayo, ayo, ayo Lu latihan sticking-an nggak dirumah Apa aja yang lu latihan? Nah, itu tapi kalo Ini sih udah 1 atau 2, 3, 4 Yang lu latihan apa? Pertama, sorry Pertama yang rudiment yang wajib itu sebenarnya Pertama yang harus lu bisa Karena memang paling sering dan paling-paling banyak dipakai adalah 2 Itu single stroke, double stroke Itu dulu aja Masih pakai metronom masih belum bisa Nah, jadi Iya Misalnya Metronomnya jadi harus banget Lu punya makanya download di itu Download di handphone Metronom Gapat Kalo lu dengar begini, lu harus bisa bagi 4 Tu waga patu waga patu waga patu waga patu waga patu waga patu Sebelum lu mainin di 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 step drum Di part drum Itu lu harus bisa dengerin Lu waga patu Gua 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 kesiniin bisa bagi 4 Bagi 4 Tu waga patu 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 Lu harus bisa ngebagi di pikiran lu dulu Makanya pelajaran-pelajarannya Benny Grip Tentang apa Abjad drum Itu bagus Dia melatih kita Untuk bisa mainin dulu Dengan pikiran kita Ketika kita udah bisa mainin dengan pikiran kita Akan lebih gampang gitu Terus gue bagi lagi nih Di tempo yang 70 Misalnya Bagi 4 Ini mendasar Soalnya kita ketika main drum Itu kerjaan kita nyalah ngebagi-bagi Jadi metronome Ini bisa kita bagi jadi Beat Kemudian bisa kita aplikasikan Sebagai fill in Itu lah Tuh waga patu 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 Udah dapet di pikiran lu baru main Gue ubah lagi metronome nya 120 misalnya Nah itu bisa Nah ini Kali ini lu bener tadi Barusan Coba Cuman telat Tadi yang pertama bener Ya bener cuman Begitu berikut Berikutnya Lu mulai Apa Tuh waga patu 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 wage patu waga patu waga patu waga patu waga patu waga patu waga patu ской Kejar kejar Akhirnya Ya kan Jadi Kalo kita latihan dengan metronome itu gua buat kita stabil Jadi ketika lu main Dukta 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 du ta 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 tiba tiba lo makin cepet du ta du ta du ta du ta du tu ta du ta du ya kan jadi dengan adanya patronom itu kan ngejagain kita untuk nggak nggak mempercepatnya yang seperti yang temen-temen lo pada kritik lo gitu kan boy lo kecepetan ya kan jadi naik mereka ngerasain gitu tiba-tiba jadi kayak lo main Karena kebawa perasaan nih Baper Woy lu jadi nyepetin sendiri sih Itu kita seringkali gak kerasa Dari yang lain segini Kadang kalau kita nemuin satu lagu yang Kita lagi semangat banget Tapi lagunya tuh begini Lama-lama lo akan mainnya begini Padahal Woy turunin Itu gitu loh Makanya kita penting untuk latihan dengan metronom Karena dengan adanya metronom Itu lo akan Itu Atau lo lakihan pake lagu Karena lagu itu Lagu yang kita denger Di rekaman-rekaman yang kita udah denger itu Mereka direkam pake metronom Jadi mereka udah pasti stabil Lo kalau misalnya dengerin lagu yang lo suka Cobain aja ikutin Apakah lo akan ikut Atau tiba-tiba Handphone lo ada lagunya Coba lo dengerin Udah pernah lo mainin Pakai ini Pakai ini Lagu apaan Coba lo mainin Pakai ini Kerasa larinya Pernah-pernah lo mainin Sambil main drum Enggak Coba Lo dengerin dulu Hah? Soalnya kalau yang lain nyatuin Gak pernah main sendiri sih Coba lo dengerin Lebih cepet itu lagu yang lo suka aja apapun Apa aja Ngetes gitu Tau tau Coba dengerin dulu tanpa ini Ini ada Pasannya Bagaimana? Biasanya nanti ketika lo ngikutin Ketika lo dengerin Pakai Duk-duk-duk-duk-duk-duk Oke lo dengerin Pakai itu Kalau misalnya enggak Masih ketiban lo pake ini Coba lo mainin Lo ngerasain tempo lo lari Atau enggak Atau lo bisa ngikutin lagu itu dengan Dari awal sampai akhirnya bener Biasanya nanti ketika lo ngikutin Ketika lo mulai masukin fill-in Habis fill-in Eh eh kok beda ya Kalau beda baru berarti lari ya Berarti lari gitu kan Lo tutup pake Tutup kuping